Atta dan Aurel Hermansyah beri dukungannya ke Saih Kalok dekati Fuji Utami sosok selegram yang naik down tersebut, sebagaimana yang kita ketahui Fuji Utami pernah menjalin hubungan dengan Torik Halilintar namun sayangnya hubungan mereka kandas di tengah jalan, namun kini Saih Halilintar akui terpesona dengan Fuji Utami. Tak hayal Atta dan Aurel juga beri dukungan kepada Saih Kalok dekati Fuji bukan hanya Anang Hermansyah, selain itu yang seperti kita ketahui. Selegram ternama Fuji mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kat, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnes kelas. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji terciduk pergi liburan ke luar negeri bareng dengan pria yang diduga kekasihnya itu. Bukan cuma berdua, juga terlihat Fadli Faisal yang ikut berlibur bersama dengan adik bungsunya. Melansir dari akun TikTok tentang Fujian pada Selasa, 2 April 2024, video Fuji bocor saat berlibur ke Thailand menggandeng anak bos Pertamina. Keduanya kompak memakai baju berwarna hitam dan tengah duduk bersebelahan di kursi pesawat. Tak hanya itu, beberapa foto liburannya bersama Raffi. Sejoli ini di beberapa foto kompak selalu mengenakan pakaian yang kasual. Sontak, hal tersebut menjadi perbincangan netizen. Tak sedikit yang berkomentar Fuji cocok jika disandingkan dengan Raffi. Misalnya mereka beneran jadian yakin deh Raffi di tangan Fuji lebih ganteng, tulis netizen. Raffi cakep apalagi kalau jadian sama Fuji tambah ganteng, jelas netizen. Selain itu menjelang hari raya lebaran, para wanita berkesempatan untuk memilih pakaian yang tidak hanya bergaya namun juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi. Koleksi pakaian lebaran yang nyaman menjadi penting untuk dipertimbangkan agar dapat menikmati waktu bersama keluarga dan teman dengan nyaman. Pasaran menawarkan berbagai macam pakaian lebaran untuk wanita, termasuk gamis dan kebaya modern. Warna pastel yang halus seringkali dipilih karena memberikan tampilan yang elegan dan feminin. Pakaian dengan model longgar dan detail seperti bordir atau manik-manik juga populer di tahun ini.